Seorang warga kota serang Banten, Bapak Indra Gunawan, mendapatkan kemalangan setelah dirinya dijamret di sebuah toko sembako di kawasan Cilame, kecamatan Serang, kota serang Provinsi Banten, pada Senin 10 Juli 2023. Diduga, penjamret tersebut merupakan komplotan dan telah membuntuti korban sejak dirinya berada di ban. Alhasil, uang tunai sebesar 65 juta rupiah, dibawa kabur oleh kawanan jambret. Kejadian penjamretan itu berawal pada saat korban sedang berbelanja kebutuhan warungnya, di salah satu toko sembako di Cilame, kota serang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, korban diketahui telah menarik uang tunai di sebuah bank di kawasan Pisang Mas, kota serang, sebesar 85 juta rupiah, yang rencananya akan digunakan sebagai modal berjualan. Kemudian uang tersebut, disimpan di dalam kantong kresek, dengan tujuan agar tidak menarik perhatian. Dia mengaku, tidak ada kecurigaan, baik selama di bank, maupun di dalam toko sembako, karena situasinya ramai. Setelahnya, dirinya pergi ke tempat perbelanjaan sembako sambil membawa mobil, namun naas, saat korban hendak membayar di kasir, seseorang yang diduga jambret, mengambil kantong kresek yang berisikan uang korban dari belakang, hingga langsung kabur menggunakan sepeda motor. Korban dan sejumlah warga serta pengunjung toko sembako, sempat mengejar pelaku penjambretan, namun para pelaku berhasil kabur, karena diketahui, ternyata sudah ada rekan pelaku yang menunggu di luar, yang sedang menaiki motor. Pada hari yang sama, korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek serang kota, dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, kanit reserse kriminal polsek serang, Ibtu Aditya membenarkan adanya kejadian tersebut, dan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!